Udah dateng nih hadir narasumber kita yang kemarin kita kenalkan yang CV-nya berlembar-lembar Pak Ardiansa Oh dateng nih Pak Ya terima kasih selamat datang, terima kasih Pak Adi Kemarin kami buka CV Bapak tuh berlembar-lembar Pak Di tengah pertama di tengah kesembukaan Bapak sebagai ASN pertama Yang kedua sebagai dosen pengajar Terus di organisasi-organisasi Bapak aktif Bapak mau meluangkan waktu saya mengucapkan terima kasih Pak Ini juga kehormatan ini ya Bisa tampil di Pak Adi Productions Ditonton ribuan ya Ya amin Kalau channel saya itu cuma hitungan jari Karena kemasannya kurang bagus ya Tapi seribu pun dari satu jari Pak Satu-satu gitu kan Sejuta langkah dimulai dari langkah pertama Terus kalau dilihat Bapak dari CV-nya juga Pak Kan kita berdasarkan CV Pengalaman mengajarnya udah luar biasa Saat ini sedang sibuk kandidat dokter Pak ya Kemudian saya berkenalnya dokter Karena jarang menyebut dokter Wah sini salah Dokter tuh singkatannya mondok di kantor Bapak masih berkenan untuk datang ke sini dan Karena audiens kita Subscriber kita adalah teman-teman di luar kepabianan Pak Kemungkinan teman-teman ini akan bertanya hal-hal kepabianan yang sangat mendasar Gak apa-apa nih Pak Bapak yang sudah biasa mengajar di tempat yang tinggi Bapak biasa dikelat di luar negeri Terus mau don't up art ini Pak Gak masalah Pak Siap-siap Gak masalah Alhamdulillah Pak Ardiansah Pertama mau meluangkan waktu Di tengah kesibukan beliau Yang kedua beliau walaupun Kelasnya udah expert nih kemana-mana Tapi berkenan untuk membuat kurikulum dari nol untuk kita semua nih Insya Allah ini menjadi amal jarak Pak saya sambil minum Oke Ijin ya Wah Bapak mau duang seder atau dituangin Wah ini espresso apa-apa nih? Wiss ini Dari Zimbabwe Pak kopinya Pak Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Tamunya minum sendiri Mohon maaf ngambil sendiri Ini kami jauh-jauhan karena Physical distancing Pak Sore ini kira-kira Kita ingin Share tentang apa nih Pak Ardiansah Ini yang dasar dulu kali ya Apa itu Bia Cukai Apa itu Bia Cukai Ini cuman menceritakan Tugasnya Tugasnya Visi-misi Ini menceritakan aja Pak Dulu yang kenal Bia Cukai Dulu itu sekitar Di bawah tahun 2000 Di bawah tahun 2000an lah Pak Yang tau Bia Cukai Hanyalah orang-orang yang berhubungan dengan Bia Cukai Eksportir Importir gitu Kemudian Agak berubah Ketika Kalau Bapak inget Kebijakan Membayar Fiskal 1 juta Untuk orang keluar negeri Diapuskan Ingat ya Pak Jadi sekitar tahun 2007 lah Mulai diapuskan Orang mulai keluar negeri Pak Ditambah Penerbangan murah Terus ditambah lagi Sosial media Orang akhirnya Pada berlomba-lomba Menjadi traveler Ya kan Pak Nah orang Udah mulai sering nih Keluar negeri Ketemu Bia Cukai Di bandara Bertambah lagi Ketika online Meledak Adanya Orang bisa belanja Keluar negeri E-commerce Dan dulu kan harus pakai kartu kredit Segala macam Susah sekarang Udah Banyak Akhirnya bayangan teman-teman Rata-rata Namanya Bia Cukai Itu yang ketemu di bandara Nama yang Menahan barangnya Di kantor pos Nah kesempatan ini Boleh dong Pak Share Apa sih sebenarnya Bia Cukai itu Oke teman-teman Nanti Ada slide Yang ditampilkan Di video ini Ini kami Menggunakan laptop Oke silahkan Pak Ardianza Kalau dari saya Untuk Bia Cukai Itu pengertiannya Karena Background saya Dari pengajar Dari hukum Kita kembali dulu Ke pengertiannya Pengertiannya Yang Ada di dalam Peraturan Ada di dalam Peraturan Tapi Teman-teman bisa lihat Di undang-undang kepabeanan Undang-undang kepabeanan Masal satu Undang-undang kepabeanan Itu tahun berapa ya Pak Undang-undang kepabeanan Itu udah Muncul pertama kali Tahun 95 Tahun 95 Kita belum Ini ya Belum masuk Bia Cukai Undang-undang kepabeanan Pertama kali Dibuat Tahun 95 Nomor 10 Kemudian Sekitar 10 tahun Kemudian Tahun 2006 Dirubah lagi Perubahan kedua Perubahan pertama Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Di Ada revisi Pertama Baru pertama kali Revisi Jadi sebelumnya itu Masih pakai Ordonansi BIA Ordonansi BIA Undang-undang Peninggalan Belanda Baru kemudian Di tahun 95 lah Kita Bisa mengganti Dengan undang-undang Produk Nasional Sudah diakui Memang agak telat Beda dengan pajak Pajak kan dari tahun 1983 Dia sudah punya Yang namanya Paket undang-undang Perpajakan Mulai dari Ketentuan umum Perpajakan Undang PPN Undang-undang PPH Kalau kita tadi BIA juga menggunakan Ordonansi BIA Bedanya apa Ordonansi Jadi Ordonansi itu Istilah Hukum di Jaman Belanda Karena kan Ketika kita Merdeka itu Tidak seluruh Apa namanya Kita bisa langsung Membuat undang-undang Maka berdasarkan Aturan peralihan Aturan peralihan Di undang-undang Dasar film 1945 Semua Undang-undang Peninggalan Belanda Dialihkan Dialihkan Menjadi Undang-undang Nasional Salah satunya Ordonansi BIA Baru kemudian Di tahun 2005 2005 Inilah 1995 1995 Atau enggak Adanya Undang-undang baru Di bidang Kepatianan Salah satunya Adalah definisi Definisi dari Kepatianan itu Dirumuskan di situ Nanti Bisa lihat di slide Ini definisi Kepatianan adalah Segala sesuatu Yang berhubungan Dengan pengawasan Jadi memang Dari Namanya aja Dari definisi Sudah berbentuk Pengawasan Pengawasan terhadap Lalu lintas barang Jadi memang Biar cukai itu Sudah ditugaskan Oleh undang-undang Amanah dari rakyat Untuk Menawasi Lalu lintas barang Maaf Pak Kalau tadi Undang-undangnya adalah Undang-undang Pabean Sementara Kalau kita taunya Kan bea cukai Berarti Dua hal yang Berbeda Ada lagi Satu yang namanya Cukai Ini mau kita bahas Bareng-bareng Atau Kepabeanan dulu Kepabeanan dulu Cukai sedikit aja Jadi memang Ada kepabeanan Ada cukai Ini memang Dua tugas Yang diumban Oleh Satu Direkturat Direkturat Bea dan cukai Jadi Bea itu Adalah Kaitannya Dengan Tadi Kepabeanan Pengawasan Terhadap Lalu lintas Barang Lalu lintas Barang Dan juga Pemungutan Bea masuk Dan Bea keluar Itu ya Kalau cukai Karena kalau cukai Itu Nanti kayaknya dengan Pemungutan negara Yang dikenakan Terhadap Barang-barang tertentu Yang mempunyai sifat Atau karakteristik Yang ditetapkan Dalam undang-undang Jadi Barang-barang Tertentu Barang-barang tertentu Itu yang Intinya adalah Konsumsinya Dikendalikan Atau diawasi Kemudian juga Pemakaiannya Dapat menimbulkan Dampak negatif Dan juga Perlu adanya Pembebanan Pemungutan negara Atas Pemakaian tersebut Intinya Seperti itulah Ini sebenarnya Menyarik pak Cukai Kalau tadi Ada tren Orang akhirnya Tahu Kepabeanan Semenjak Ada traveler Semenjak Adanya e-commerce Nah cukai ini Juga menjadi booming Semenjak Kemarin FAPE Tapi teman-teman Ini akan kita Ulas Di kelas berikutnya Pak ya Terkait cukai Kita Hari ini saya pengen Nanya-nanya Tentang pabean Apa aja lah Siap lah Kalau yang bisa Nanti kalau gak bisa Kita cari lah Kalau teman-teman Ada yang mau ditanyakan Langsung aja Di kolom komen Nanti kita bahas lagi Oke pak kita kembali Ke konsep Kepabeanan Karena tadi Di definisinya adalah Pengawasan Yang di merah-merah ini Sehingga Utamanya memang Itu pak ya Betul Jadi memang Kalau secara Filosofis Berdasarkan Apa namanya Aspek Legal Legal Peraturan undang-undang Itu adalah Pengawasan Pengawasan terhadap Lalu lintas Barang Yang masuk Maupun yang Keluar Tapi Kemudian Kalau kita lihat Di undang-undang Kepabeanan Terutama di bagian Penjelasannya Termasuk di Muka Dimahnya Di situ juga ada Tugas-tugas lain Dari Kepabeanan Yang itu Tujuannya adalah Untuk Mendukung Perekonomian Yaitu Industrial Assistant Dan juga Tugas yang kedua Yaitu dalam rangka Industrial Assistant Dan juga Memberikan Pelayanan Nah ini ya Jadi selain Fungsi utama Tadi sebagai Pengawasan Pengawasan itu kan Dia Menghimpun penerimaan Negara Jadi unsur Bia masuk Ada di situ Jadi barang-barang Yang impor Dipungut Bia masuknya Sedangkan Barang ekspor Dipungut Bia keluarnya Di situ juga Ada nanti Pajak dalam Rangka impor Kemudian juga Melindungi masyarakat Dalam hal Masuknya barang-barang Yang dilarang Atau yang Dibatasi Lartas lah Misalnya Narkotik Oh itu termasuk Termasuk tugas Bia juga dalam rangka Melakukan pengawasan Dan juga Melindungi masyarakat Kemudian tugas Berikutnya Adalah melakukan Tadi yang saya bilang Industrial Assistant Yaitu mendukung Industri dalam Negeri Dan juga Memfasilitasi Perdagangan Dan ini mungkin Yang jarang Dipahamin Itu ya Jarang dipahamin Saya juga mau nanya Tadi sebenarnya Bapak udah tau aja Saya juga belum paham Ini menghimpun Penerimaan negara Berarti memungut Bia masuk ya Dan juga pajak Di situ ya Pajak Cukai juga tentunya Pajak Cukai Pajaknya itu PPN PPN Impor Kemudian PPH PPH pasal 22 PPH pasal 22 Itu adalah PPH yang Dikenakan terhadap Transaksi impor Ada juga ekspor Jadi ekspor juga Ada yang dikenakan PPH pasal 22 Jadi ekspor barang tertentu Nanti kita bisa Bisa lihat ya Kalau tidak salah itu Barang-barang Pertambangan ya Sebentar Kalau impor tadi Hampir semua Barang masuk itu Berarti ada Penghutan itu ya Hampir semua Tapi ada yang dikecualikan Juga ya Ada yang dikecualikan Dari PPH pasal 22 Misalnya impor Barang kiriman Nanti kita bisa Masuk ke situ Oh barang kiriman Nah ini yang menarik Teman-teman yang suka Belanja e-commerce itu Kebijakan terbaru itu Tidak dikenakan PPH pasal 22 Oke Hanya biaya masuk Dan PPN saja Ini bocoran Untuk curriculum berikutnya Pak Perikulum berikutnya Pada intinya Pinter-pinternya Ini saja Pak Dehani Menggaui Pada intinya Teman-teman Seluruh barang Yang masuk Itu pada Pada dasarnya Semuanya ada Penghutannya Ada penghutannya Teman-teman Bia masuk Dan pajak Pajak Pajaknya tadi ada Beberapa PPN PTH Dan PPN PM Pajak penjualan Barang mewah Barang mewah Untuk barang-barang Dengan spesifikasi Merah Namun ada juga Penghutan itu Bisa dikecualikan Bisa dikecualikan Nah itu nanti Kita bahas Di berikutnya Terus yang Ekspor Tidak semuanya Kalau ekspor Tidak semuanya Ekspor itu memang Hanya produk-produk Tentu saja Yang dikenakan Bia keluar Bia keluar itu Biasanya Yang dikenakan Itu adalah Hasil Hutan Hasil Misalnya CPO Cepo Sawit Biji Kakao Hasil Kemudian juga Hasil pertambangan Tujuannya adalah Untuk melakukan Hilirisasi Hilirisasi Jadi biar Ada nilai tambahnya Yang di ekspor Sehingga Disitu Menghasilkan Apa namanya Dampak perekonomian Lebih bagus Intinya Negara Pengen Yang di ekspor Ini Sudah diolah Di dalam negeri Untuk barang-barang Bisa juga Untuk Menjaga Stabilitas harga Juga ada juga Menjaga stabilitas harga Di dalam negeri Agar pasokan di sini Dicukupi dulu Terjaga Baru di ekspor Nanti itu juga Kita bahas lebih lanjut lagi Ini kita menyeluruh Terus melindungi masyarakat Melindungi masyarakat Memang biar juga Polisi juga Melindungi masyarakat Jadi kalau bisa dibilang Beda juga Polisinya Perdagangan internasional Perdagangan internasional Masa pakai senjata Pak Pakai senjata Salah satu Kewenangan Kewenangan Di undang-undang kepabeanan Kalau misalnya Pasal tujuh lima Pasal tujuh lima Diberikan keundangan Untuk Menggunakan Sarana Sarana Berupa Senjata Dan juga Kapal Kapal patroli Melindungi masyarakat Melindungi Itu seperti apa Pak Melindungi Melakukan proteksi Sebenarnya sih Mulai dari Barang itu Masuk ke dalam Daerah pabean Nanti kita masuk ke daerah Nanti kita bahas Tentang daerah pabean Daerah pabean Kalau nanti kita bahas panjang Intinya memasuki Wilayah Indonesia Musi ke wilayah Indonesia Secara umum Seperti itu Menang itu mengatakannya Daerah pabean Custom area Custom area Daerah pabean Jadi wilayah Republik Indonesia Itu kita Sebagai Becuk Eko Becuk Eko Wajib melindungi Itu Pak Wajib melindungi Padahal Masuknya kan banyak Pak Ada yang dari laut Ada yang lewat pesawat Ada yang lewat kapal Ada juga Perbatasan Dengan Malaysia Dengan Papua, Nogini, Timur Itu kan Perbatasan juga Itu Punya kewenangan Berbeda-beda Dan tindakannya Berbeda-beda juga Jadi secara Yuridis Secara Yuridis Itu memang Pengawasan itu Dimulai sejak Masuk ke dalam Daerah pabean Tapi kan karena Daerah pabean kita ini Sebagian besar Berbatasan dengan laut Ya mungkin 90% kali ya Perbatasan daratnya Cuma beberapa ya Perbatasan darat Cuma sebagian besar Dikelilingi oleh Laut Nah maka memang Secara De facto Secara de facto Nanti ada yang namanya Kawasan pabean Ada lagi ya Kawasan pabean Itu tempat Untuk dilaksanakannya Pemenuhan Kewajiban Kepabeanan Nah disitu tuh Ada petugas Bia Cukai Ada kantor Bia Cukai Ada tempat Pemeriksaan Bia Cukai Ada tempat Penimbunan Sementara Itu sebenarnya sih Pelabuhan lah gitu ya Pelabuhan Bandara Karena gak mungkin Bia Cukai di Apa di Garis Teritorial ya Di tengah-tengah laut itu Ya kan Memeriksa barang Ya kan Jadi Kalau di Ilustrasikan Tadi yang disampaikan Oleh Pak Ardiansha Karena perbatasan kita Karas transiknya Beda-beda ya Pak ya Untuk barang Untuk volume barang-barang yang besar Akhirnya dibentuklah Kawasan Kawasan pabean Kawasan pabean Disitu kayak tempat transit Barang-barang yang belum terpenuhi Untuk custom clearance Untuk custom clearance Untuk pemberitawan pabean Untuk pemberitawan pabean Karena subscriber kita Orang umum Pak Jadi bahasanya bahasa umum Pak Jadi itu fungsi yang kedua lah itu ya Tapi kalau Misalnya barang itu Barang berbahaya Nah itu ya Berhak tuh Pak Untuk langsung menindak Walaupun belum masuk ke situ Pak Belum masuk kemana? Belum masuk ke kawasan Kawasan pabean Nah ini ya Jadi memang disini Ada fungsi yang bersifat preventif Preventif itu artinya Mencegah gitu ya Dan ada fungsi yang bersifat Enforcement ya Penindakan gitu ya Penindakan Tadi yang saya katakan Kalau dia itu Masih di Daerah pabean Masih di daerah pabean Sebenarnya itu merupakan Fungsi preventif gitu ya Fungsi mencegah gitu ya Jadi ketika nanti Ini kan biasanya Kaitannya nanti dengan Kapal-kapal ya Kapal-kapal yang masuk Kedalam daerah pabean Yang masih di laut Gitu kan Nah disitu Bia Jukai memiliki Kewenangan Untuk memeriksa Sarana pengangkut Dan juga memeriksa Dokumen Pengangkutan Nanti teman-teman Kenal yang namanya Manifest gitu ya Nah disitu akan dicek gitu ya Manifestnya itu Diberitahukan Apakah sama dengan Barangnya gitu ya Itu bisa saja Diperiksa di Daerah pabean Artinya Belum masuk ke dalam Kawasan pabean Jadi Kewenangan Jukai di dalam Daerah pabean itu Punya kewenangan Punya kewenangan Untuk melakukan Pengawasan Tapi memang Untuk Apa namanya tadi Custom clearance nya Jadi Bedakan Custom clearance itu Pemberitahuan pabean Pemberitahuan pabean Pemberitahuan pabean Yang digunakan oleh Importir Untuk mengeluarkan barangnya Dari kawasan Pabean Nah disitulah nanti Bisa Beda juga Melakukan Penindakan Terutama penindakan Terhadap Importir Tapi di tengah laut pun Misalnya tadi Belum ada Custom clearance Kemudian disitu Ada Pelanggaran Ada pelanggaran Pelanggaran Membawa barang berbahaya Membawa barang berbahaya Tidak diberitahukan Dimanifest Nah itu kan Dilakukan juga Penindakan Artinya nanti Kapalnya itu akan Ditangkap Tangkap Gitu kan Nahkodanya Atau orang-orang Yang terkait dengan itu Dilakukan proses Hukum Kalau saya bayangkan Tadi Pak Berarti semua Barang yang masuk Ke Indonesia Daerah Indonesia Itu daerah pabean Itu kan Beda juga Berhak untuk Melakukan pengawasan Untuk barang-barang yang Menggunakan sarana Pengangkut Sarana pengangkut Itu berarti Kayak Akomodasi Akomodasi Kalau itu barang-barang Kontainer Kontainer Berarti pakai kapal Kalau ini Pesawat Pesawat pun ada Kargonya juga Atau mungkin Mobil Kalau dia Di perbatasan Darat Perbatasan Intas batas PLB Jadi kalau Di tengah laut Itu Mereka akan Memberitahukan Pabeannya Pemberitahuan Importasinya Saat Sudah masuk Ke kawasan Pabean Tapi apabila Di tengah Jalan Masih di laut Mereka melakukan Kejahatan Atau kita Menganggap Dia melakukan pelanggaran Bisa ditindak oleh Bajok Jadi pengawasannya Gitu teman-teman Selama Masuk ke dalam Wilayah Indonesia Yaitu garis Teritorial Garis teritorial Itu berdasarkan Unclosed Tambahan materi lagi 12 mil Dari Garis Pantai Terluar Yang menghubungkan Pulau-pulau Terluar Nanti kita bahas lagi Kita bahas lagi Dera Pabian Apa sih itu Karena ini teman-teman Lagi concern Apa sih Bajoknya itu Nanti Apa namanya Bingung Tenang Teman-teman Bajoknya Atau pesawat Ketika Barang Intinya kan Mengawasi Barang ya Barang Bia cukai itu Barang Barang yang dibawa Penumpang pun Berarti Bia cukai juga Mengawasi Berarti Yang ditipi-tipi Bawa narkotik Ditangkap itu Pak Salah satu Tugas Bia cukai juga Memang itu Yang banyak Menjadi Sorotan Lewat Barang bawaan Barang bawaan Yang Kalau Nempel di badan Maupun yang dijinjing Macem-macem Bukan modusnya Terus paket-paket Pos itu juga Termasuk paket-paket Pos Pengawasan Bia cukai juga Barang kiriman Barang kiriman Barang kiriman Ada dua Barang kiriman Pos Atau Barang kiriman Yang melalui Perusahaan Luar biasa Dari Melindungi masyarakat Penyabarannya Sudah panjang Nanti Akan kita bahas Kemudian Memfasilitasi Perdagangan Memang Bia cukai Apa sih pak Ada fasilitas Ngasih kredit Harus dipahami Dari fungsi Pertamanya Pengawasan Salah satunya Memungut Pengutan negara Setiap barang Yang masuk Ke daerah Pabian itu Defaultnya Ataupun Secara umum Harus membayar Pengutan Tapi kemudian Dalam rangka Memfasilitasi Maka disini Ada pengecualian Ada fasilitas Yang diberikan Kepada Masyarakat tertentu Biasanya ini adalah Kaitannya dengan Kepentingan Ekspor Jadi tujuannya Misalnya Impor Untuk keperluan Ekspor Ini nanti dikasih Fasilitas Nanti kita lihat Banyak sekali Fasilitasnya Tidak Bahasa umumnya Kenapa harus dikasih Fasilitas Pak Untungnya Ini kan berarti Fasilitas itu Kalau Bapak Sampaikan tadi Berarti dia Kewajiban untuk Membayar Defaultnya itu hilang Hilang Dimodifikasi Pembebasan Negara rugi dong Pak Betul Terus Kerugian itu Dibayar apa Dibayar Tujuannya kan Untuk Menstimulasi Istilahnya Menstimulasi Kalau di dalam Perpajakan itu Istilahnya Tax expenditure Sama lah Kayak gitu ya Jadi ada Belanja Perpajakan Dimana pajak itu Termasuk Biasukai juga ya Istilahnya Menangguhkan Menangguhkan Penerimaan Tapi untuk Nanti ke depannya Mendapatkan Penerimaan yang Lebih besar Contohnya kan Misalnya Di Biasukai itu Salah satu Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Tujuannya itu Biar Ekspor itu Menjadi Lebih mudah Menjadi Lebih mudah Menjadi Lebih Terangsang Karena Bahan baku Impornya Diberikan Pembebasan Nanti Dari ekspor Itu akan Menghasilkan Devisa Dari Devisa Itu akan Menjenerate Bentuk Pengeluaran Bentuk Pemasukan Negara Yang Lebih Besar Misalnya Tentunya Bukan dari Dia masuk Dan dari PPH Dari pajak Penghasilan Kalau eksportirnya Nanti Banyak Devisa Hasil Ekspornya Banyak Tentunya PPH Menjadi Banyak Itu juga Menggerakkan Perekonomian Penaga kerja Pabrik-pabrik Luar biasa Contohnya Tadi Saya masih Bingung Kok Ekspor Impor Tidak Dipungut Kok bisa Ekspor Untuk siapa Ternyata Merangsang Industri Itu Pak Makanya Fasilitas Itu Untuk Objek Dan subjek Tertentu Meskipun Penerimaan Negara Akhirnya Di awal Tertunda Tertunda Tapi Nanti Secara Makro Secara Keseluruhan Menghasilkan Dampak Yang Lebih Bermanfaat Untuk Penerimaan Negara Kalau Pabrik Ini Berarti Ada yang Kerja Di situ Ada yang Subcon Terus Security Segala Macem Orang-orang Kerja Terus Yang jauh-jauh Ada kos-kosan Di situ Makro Pabrik-pabrik Yang diberikan Fasilitas Penangguhan Ya Pak Penangguhan 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 Ada pembebasan Nanti Beda-beda Intinya Mendapat Fasilitas Ada Pengembalian Ada juga Pengembalian Yang dirangsang Oleh Negara Dalam hal ini Biaya Cukai Agar Mau melakukan Produksi Di Indonesia Agar Kita semua Bisa Memanfaatkan Proses Produksi Itu Dan Kemudian Akan Diekspor Ekspor Inilah Masuk Devisa Masuk Rupiah Terjaga Baik Banget Loh Bapak Biaya Cukai Saya Nggak ngebayangin Pak Biaya Cukai Kemudian Ada fungsi Keempat Mendukung Industri Dalam negeri Dalam negeri Seperti apa Ya Pak Contohnya Itu tadi Karena Di era Perdagangan Bebas Terkadang Memang Disitu Ada Ketidak Seimbangan Ketidak Seimbangan Dan Ketidak Seimbangan Ini kan Memicu Adanya Korban Adanya Korban Adanya Apa namanya Kerugian Di kalangan Industri Yang belum siap Biasanya Ini adalah Industri-industri Kecil Ini persaingan Ini Persaingan Apa namanya Persaingan Ini Misalnya Nanti Biaya dan Cukai Itu bisa saja Untuk dalam rangka Mendukung Industri Dalam negeri Misalnya Mengenakan Sejumlah Istilahnya Itu Apa Safety Safety guard Atau Biaya masuk Tindakan pengamanan Untuk mengamankan Industri-industri Yang terancam Gulung tikar Karena serbuan Importasi Contohnya Sekarang ini Tekstil Tekstil Itu kan dikenakan Tindakan pengamanan Agar Industri tekstil Dalam negeri Bisa bersaing Dan itu memang Diizinkan Diizinkan oleh Instrumen WTO Sebagai sarana Untuk Melindungi Dalam negeri Mungkin juga Harus Ijin-izin Itu apa ya Kalau masuk ke sini Makanya Saya pernah Waktu itu Mau beli handphone Dari luar Itu harus Ijin Katanya Sekarang Handphone Itu harus Dirakit Di dalam negeri Itu salah satu Bentuk Mendukung Industri Dalam negeri Itu mungkin Apa ya Nanti Kaitan Lartas 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 Itu Singkatan Larangan Dan Pembatasan Barang Impor Itu Ada Tiga Ada Yang Dibebaskan Artinya Tidak Terkenal Lartas Ada Yang Dilarang Dilarang Itu Artinya Benuk-benuk Nggak boleh Dan ada yang Dibatasi Dibatasi Diatur Tata Niaganya Boleh Tapi Dengan Sejumlah Izin Atau Persyaratan Saya Dibatasi Dibatasi Kasut Sendal Sepatu Karena Saya mau Bagi-bagi Kan Di luar Sana Ada Beberapa Negara China Murah Saya Beli Sampai Sini Ditanya Izin Mana Kenapa Saya Bayar Ternyata Memang Untuk Yang Dipahamin Jadi Mempastikan Sebelum Melakukan Transaksi Impor Kita Cek Dulu Lartas Saya dulu Marah Saya yang Bayar Saya Beli Kenapa Bejuknya Tahan Ternyata Ini Mendukung Industri Dalam Negeri Tapi Benar Juga Seandainya Bebas Bebas Saja Nggak Harus Izin Habis Pak Kasian Teman-teman Sepatu Yang Dicipaduyut Buatan Dalam Negeri Pak Ini Fungsi Custom Di Kepabean Kayaknya Ini Sudah Cukup Memberi Gambaran Kepada Teman-teman Jadi Teman-teman Kalau Kita Lihat Ini Resume Aja Kalau Kita Mendengar Bia Cukai Ternyata Ada Dua Kepabeanan Dan Cukai Dua Bisnis Yang Berbeda Proses Bisnis Yang Berbeda Saging Berbedanya Undang-undang Berbeda Ini Tadi Pak Ardiansa Sudah Membuka Apa Kepabeanan Intinya Pengawasan Barang Keluar Masuk Daerah Indonesia Kalau Bia Cukainya Daerah Pabian Tapi Kita Sebut Indonesia Pengawasannya Tadi Sudah Disampaikan Bisa Bisa Mengimpun Penerimaan Negara Sudah Kemudian Melindungi Masyarakat Kemudian Memfasilitasi Perdagangan Yang terakhir Adalah Mendukung Industri Dalam Negeri Jadi Kalau Teman-teman Selama Ini Hanya Melihat Bia Cukainya Di Laut Bawa Senjata Bia Cukainya Di Bandara Pegang X-Ray Itu adalah Tahan Barang Tahan Barang Di E-commerce Teman-teman Yang Biasa Belanja Itu Hanyalah Mungkin Berapa Persen Dari Tugas Utama Di Kepabianan Kita Akan Mengulas Lagi Pak Ardiansa Terima kasih Banyak Ini Pembukanya Kita Akan Membuka Lagi Pak Ardiansa Masih Semangat Semangat Kok Kobi Cukup Beliau Adalah Dosen Yang Tidak Pernah Capek Ini Sebagai Pembuka Kepabianan Kita Akan Membuat Video Berikutnya Kurikulum Akan Disiapkan Oleh Pak Ardiansa Video Ini Akan Di Upload Di Channel Productions Dan Channel Ardiansa SHMH Nanti Teman Teman Bisa Melihat Di Dua Channel Tersebut Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Di Comment Atau Bisa Menghubungi Pak Ardiansa Atau Saya Sampai Ketemu Di Video Kami Selanjutnya Dengan Tema Lainnya Lagi Terima Kasih Pak Ardiansa Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Siap Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh